Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke balik lagi bersama gua RS fire pada kesempatan kali ini gua akan coba kasih kalian tutorial set mapping freefire di nox player Oke langsung aja ya pertama-tama kita download dulu nox player yang yang versi terbaru ya yang versi terbaru disini saat ini yang 6300 nah itu udah versi paling baru untuk saat ini belum ada update-an lagi sih Nah langsung aja kalau yang sudah punya langsung aja kita lu buka kalian buka noxnya lalu buka gamenya freefire lalu kita ke setting kontrol customer udah nah lalu kita klik keyboard kontrolnya atau kontrol satulah bebas yang mana yang paling cepet kita diselain dulu kita Oh lupa lupa kita ke grupkan dulu biar aman ya Oke lalu kita buka kita bikin new kalau yang enggak bikin kalau yang belum sebelum bikin ini sih lah biasanya enggak perlu bikin new langsung aja Nah kita kasih nama ya tes saja tes kita save balik lagi Oh mana sih tes oke kita ke setting dulu lupa sorry sorry kontrol custom hud kita kasih nama Hai teman-teman kita kasih ininya WASD atau analognya buat jalan kita pasin Oke sudah pas kita kasih ini AIM nya disini AIM nya disini kita paskan kalau yang kurang enak disini bisa disini bisa di sebelah sini asal jangan di blok sini aja pokoknya segaris ini ke kanan aja udah oke kita kasih sensitifnya kalau gua sih pakai 20-25 lah itu udah yang paling enak menurut gua kita kasih mapnya ini karena gua pakai mouse makro ya jadi kita biasanya kan orang-orang yang pakai mouse biasa pakai eh ini atau pakai apa ya kita pakai V atau mana kalau gua pakai mouse button yang tambahan ada tombol tambahannya itu Oke sudah Ayo kita kasih shootingnya disini tombol tembaknya ini lalu yang lainnya bidiknya skopnya terkasih klik kanan Hai jamnya kita agak pakai spasi Hai jongkoknya sepuluh tiharapnya Z nah sprintnya sip-sip tab eh eh oke oke lalu kita ke ini nah ini kalau gue sih pakai ini ya kalau masalah tak reload kalau masalah ganti senjata ini dan ini gue pakai eh mosex aplikasi tambahan boxx ini jadi will up ini atau Scroll up kita ini dimos ini bisa kita rubah jadi angka berapa di keyboard atau huruf apa di keyboard nanti kita play nah disini kita will up atau Scroll up akan muncul angka 0 atau angka 1 aku atau berapa bebaslah terserah di di ngapa di mosexnya itu kalau gua sih pakai Scroll up nya 0 Scroll down nya 9 nah kalau kalian yang belum punya bisa juga yang standar aja satu atau dua lah atau dua atau dua oke atau 123 disini 23 nah nah oke kita tes di ini mapnya belum kita tes di game sambil kita tes di game kita setting untuk lutingannya ini karena lutingan ini pakai makro Bro jadi satu misalkan kita makro nya nanti taruh di sini ya tombol F misalkan tombol F ini kita bisa Hai untuk luting bisa untuk naik mobil naik jipline dan makan jamur atau pakai toolbox upgrade face itu bisa hanya satu tombol F Hai itu kita save dulu kita coba ya Hai coba kita klasik klasik aja lah start hai 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 karena fungsi dari Marco itu pertama untuk mempersimple kita kita satu tombol F misalkan kita bisa 3 hal yang kita bisa lakukan nah itu jantung dan enggak eh memperribat memperapa enggak terlalu banyak otomol tombol disini gitu hai 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 Ayo kita tes nah udah ada ya Oke sip larinya ada OSD sip reloadnya coba nah tembaknya reload Oke skop oke loncat Hai jongkok tiarap Oke sip go Hai tombol looting kita nyari tempat sepi aja ya kayaknya yang sepini disini kayaknya nah disitu Oke kita sendiri aja lah enggak usah banyak enggak usah itu sama kawan-kawan ini takutnya jadi beban gitu kasihan mereka masuk rumah di sini kita belum bisa looting ya belum bisa looting pakai F Oke kita setting makro di sini kita taruh di sini atau dimanalah bebas taruh aja di sini kita kasih F Hai untuk 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 apa namanya untuk tombolnya kita edit makronya di sini kita klik di bagian ini looting yang pertama ini item yang pertama klik satu kali lalu kita tambahin klik di sini nah udah sudah muncul koordinatnya baru kita save kita coba save lagi kita pijit F nah kedengeran enggak nah oke lalu kita ya looting udah ya looting udah kita 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 nyari mobil atau makan jamur mau disini masih auto-looting ya harusnya dengan kesini banyak musuh nanti mulang lagi ribet nanti oke oke kita FFF aja gitu kalau ngeluting kan enak tinggal FFF kalau mau tambahin G di A nih di disini nih tambahin G bisa juga pakai makro juga bisa nanti G itu bisa juga kita kombinasikan lagi jadi kita bisa kita looting yang di area G ini terus kita bisa buat tombol keluar dari mobil atau buat tombol loncat dari zip lain kalau ada musuh di depan kan loncat gitu kan Nah kita bisa G Hai set tombol G maksudnya kayaknya mobil lidah di depan enggak ada enggak ada Wow udah pada kenok tuh kasihan juga ya tapi gue harus fokus ini dulu sih setting ini dulu tadi kalau kita ikutan perang nanti mati balik lagi ke ke awal kan tibet gitu loh lama durasinya udah pada mati semua Sorry Bro Sorry Hai nah ada tuk-tuk Ayo kita gaskan gas nos nah disini belum ya belum bisa kita pijit app belum bisa nah kita kita balik lagi ke settingannya kita setting makro f-nya kita klik di drive ini nanti kalau G bisa nih enter atau mana lah boleh kita klik satu kali klik kita tambahin lagi sini klik kita save save kita coba f-nya udah masuk dia nah ini GG juga bisa get out ini bisa kita tombol G nanti tombol G di makro juga ya makro juga ini ada jamur kita belum bisa belum bisa Oh bisa 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 nah bisa langsung lah f-nya toolbox juga bisa berarti ya berarti bisa nih toolbox kau jamur udah bisa oh belum kita belum punya face ternyata lupa gue sorry tinggal kita naik zipline nih jadi zipline Hai ah yang mana ya nyangkot sinok lah coba keynya oke key Hai tabnya kita atasnya coba Oh ya sip mudah-mudahan enggak ada musuh ya ah ada ternyata bahaya kan kita belum punya face terus ngulang lagi kita lah hai 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 ulang lagi hai 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 koneksi flansi bisa di ini ya di apa di tempat perkumpulan bisa sih enggak usah nanti enggak usah di game di tempat itu juga bisa di lapangan jadi aku untungan pakai settingan makro itu ibaratkan kita cuma tombol F tapi berfungsi untuk looting makan jamur tadi udah kan terus naik mobil juga terus naik zipline nya eh tombol F cuma satu tombol F gitu nanti G juga bisa cuma satu tombol G bisa kita ngeluting pas di area ini atau kita bisa keluar dari mobil gitu kita setting lagi makronya kita kasih kita klik use use ini klik kita kasih klik lagi save Oke save lagi hai 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 kita belum coba lagi mulai lari hai 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 cari jipan nih hai 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 oke dan bisa juga makronya disetting untuk ini nih, untuk jongkok shoot dalam satu tombol, bisa kita tinggal klik aja, satu tombol langsung jongkok shoot berproses dengan sendirinya, tinggal kita temak atau bisa juga satu tombol, bisa langsung jongkok shoot dan temak, bisa itu atau jongkok loncat shoot, bisa juga bisa kalau pakai makronya kita tes ya, kita sudah tadi sudah disetting kita klik F nah udah, nah cancel ini nanti buatilah kalian lah, bikin sendirilah gampang kalau sudah ada trotut, apa namanya tutorialnya gampang bikin G seperti gimana, tombol G bisa beberapa fungsi, multifungsi bisa tinggal ikutin aja yang F ini ini sama, tinggal beda letak koordinatnya nah oke oke, kayaknya kalau sudah, kalau misalnya ada kritik dan saran bisa di komen di bawah terus jangan lupa klik subscribe komen di bawah dan share lah, kalau kalian pengen ngeliatin ke teman-teman kalian pengen ngajarin, ini share lah ini tutorial ini jangan lupa juga klik tombol loncengnya nanti kalau misalnya ada uploadan baru upload next video yang baru nanti kalian bisa langsung dapetin notifikasinya gitu oke, kayaknya sekian dulu dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua RS Fire pamit undur diri dan salam boyah selamat menikmati